Kalian inget kan adegannya si DP yang nantangin orang-orang buat tatap mata sama dia Nah, harus tahan ketawa ya? Nah, harus tahan ketawa Siapa yang ketawa duluan deh yang kalah Nah, kali ini DP mau nantangin Lek 4, 5, 6, 7, 8, 9, ready? 10 go! Kali ini kita tuh bakal nyobain kulineran-kulineran Surabaya yang enak-enak banget Kita bakal makan semua makanan yang ada di Surabaya Kecuali ada satu orang yang makannya cuma jam 2 sama jam 8 Bencong gitu mah Siapa tuh? Halo guys, jadi kali ini kita mau kenalin Jadi ternyata Mamun ini sepupu jauhnya dari... Glen Wih, reunian nge Ape kaget nih Jadi ini, sebenernya nama aku Andre Prawira Alinsky Halo guys, ketemu lagi sama selanjutnya aku Baik banget, gembaran, gembaran Eh, bajunya gembaran? Semangat, semangat Tuh kan, emang udah jodohnya gitu dong Guys, urusan gak? Bandingin sama video di Bali Halo guys, kita lagi ada di Hotel Idaman banget nih Dulu kita pas ke Surabaya berapa bulan lalu, kita tuh di hotel ini dan kita suka banget Dan kebetulan di Surabaya kali ini kita kesini lagi Wah, gila, gila, gila Akhirnya kita lagi aja Jadi ini master bedroomnya Ini king size bed Terus juga kamar maminya, liat turunnya agak bathtub Dan bagus banget Terus, ini siapa yang tidur? Ini Guntur sama DP Tidur disini Kitchennya keren banget kan? Dan ini gede banget dan ada ruang tengahnya tuh juga comfy banget ya Kenapa kita suka banget disini? Soalnya bener-bener kayak berasa di rumah banget ya gak sih? Bener, bener Jadi homey banget tempatnya Rumah-rumahnya kan sekeran ini Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday, Peter Gua nonton keberapa Beletan, gua berapa, Pih? Oke, 1, 2, 3 Oh, harus sama istri dong Oh, iya 1, 2, 3 Iya 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 Umur 33 harus sama istri dong Hahaha Iya 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 What? Udah umur 33 harus sama istri dong Berarti udah harus punya istri umur 33 Udah itu, harus pengen kok sandi maksudnya Gue mah ngomongin dulu Hahaha Wih happy birthday, petai Hahaha Nyai-nya-nya-nya-nya-nya Kenapa ada boxer tuh, Jire? Hahaha Oh, aku bikin setkin Boxernya namun Hahaha Aku bikin Boxernya namun Mentah lu belum buat lapi, Rih Hahaha Hahaha Dre, masa lu taruh sembarangan sih, Dre? Dia makan lagi Hahaha Thank you, thank you, thank you What? Ya guys, jadi kita ada di tempat tahu telur Senojaya Dan kata Pete, ini tuh lebih enak daripada tahu telur Giant Jadi kita mau cobain nih Soalnya selama ini tuh setiap kali kita ke Surabaya, kita cobainnya tahu telur Giant Si Pete mana? Nah, ini Ini si Pete Hahaha Oh iya, kita nggak boleh lupain, besok kita mau challenge Mereka lagi lomba, mau tatap-tatapan, siapa yang ketawa duluan dia kalah Hahaha Tapi mau makan D.P. versus Glenn Alinsky Bisa kok sakit? Janganlah please Nggak bisa, Pete Sumpah nggak enak Demi video, Pete, udah lah D.P. itu fotografer lihat editannya keren-keren banget kan Biasanya aku nyolong hasil editannya D.P. 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 Kenapa nggak cari cewek? Eh soalnya belum mau aja Berapa kering banget Hahaha Enak guys, enak Tapi ya, kalau buat apa aku lebih suka itu Giant Lebih bau peti Enak, enak banget Tapi bener, kurang berasa petisnya Menurut gue, ini gue juga suka banget Apalagi bagi yang lu orang suka bumbu kacang Di sini tuh enak Nggak kalah Ya guys, jadi kita udah sampai ke tempatnya Mau launching Kita lagi nunggu nih pembukaannya Dan kalian bisa lihat ya, pagi-pagi udah rame banget Rasa kali ini tuh bahkan lebih pedes Terus daripada sambal martah yang paling gila di Bali 3 2 Sambal Rasa lokal ini kan per daerah aja Pas yang di Bali, ya di Bali aja Jadi pas ini di Surabaya, cuma nanti di Surabaya aja Jadi rasanya tuh beda gitu loh Jadi mau nggak mau pada nitip buat bawa pulang Bapak, food vlogger ya? Food vlogger menjelaskan Bisa aja dia Aduh, abis makan nih Terbang Aduh, abis makan Jadi buat kalian yang udah nontonin vlog di Bali Kalian inget kan adegannya si DP Yang nantangin orang-orang buat tatap mata sama dia Nantang ketawa ya? Ya, kan harus tan ketawa Siapa yang ketawa duluan ada yang kalah Nah kali ini, DP mau nantangin Ya, kan harus tanpa Ya, kan harus tanpa Ya, kan harus tanpa Gue yang lemes Gue yang lemes Sembilan Ready Sepuluh go Ke mata gue peri ya Aduh Aduh Gue nangis Gue nangis Ah, DP kawan Oh my god Delat, sembilan, sepuluh Iya Kok lu lagi kayak Enggak Gue lagi kayak Gue lagi kayak Flirting gitu Gitu kok jadi menining Gitu kok jadi menining Nah Ini dua Battle Battle Ayo 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 Delapan, sembilan, sepuluh Mati kok Wow Gitu 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 Tidak ada orang yang menikmati 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 Peker Mereka dua itu bukan Cagyi challenge Masa lagi nikmatin Guadangan apa? gitu-gitu mati 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 kenapa-kenapa kalamah Glenn dari ga kuat gua Glennnya terlalu ganteng hahaha lebih baik aku yang mengalah anjir apa sih jadi katanya challenge-nya tuh kita bakal makan keripik, tahan-tahanan pedes guys sekarang kita lagi atur strategi gimana biar kita bisa menang jadi menurut gua strateginya itu kalo kata Guntur, karena keripiknya yang pedes banget, jadi kita makan keripiknya langsung gausah ditelen gausah ditelen eh gausah dikunyah gausah dirasanya langsung ditelen hahaha jadi kita seleng pokoknya makan keripiknya itu langsung terus langsung teleng karena kalo lu rasain lidah, lidah kan yang bikin pedes jadi kalo langsung makan sama aja oke aku udah langsung lanjut 3 1 go pada semangat gila pada semangat ya no hahaha nah, ayo ayo ayo, tinggal ini gak kuat gak kuat guys, jadi gua tadi bener-bener dikit lagi menang aduh kasian kita sekarang lagi mau makan bebek dan emang di Surabaya itu terkenal bebek dan banyak banget restoran bebek enak yang paling terkenal itu sebenernya bebek sinjay jadi ada di madura nanti kita hari terakhir makan papi hari ini aku tuh suka yang disini ini namanya Pak Janggut ya aku suka soalnya sambelnya sambelnya tuh enak i love Surabaya disini tuh plusnya ada petai petainya dicampur sama sambelnya kalian kakak Surabaya harus cobain makan sendiri kita mau langsung ke Batu eh Batu Batu Secret Zoo di Secret Zoo dalamnya ada apanya ada binatang binatangnya banyak yaudahlah ya pokoknya begitu liat pelan ntar lah kita sekarang udah sampai dimana ini tuh yang biasa orang pada nginepnya disini hotelnya bentuknya pohon keren banget ya beneran jadi dulu Ratu Ayu berapa tahun lalu kesini jadi gue ingat ngelang ini satuannya ini nih orang hutan iyape 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 beneran kenapa gue pegang ini tadi ya ini iyape engga kan puskus siapa tau punya pukuk iyape 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 cahayape iyape ini maunya cantik banget duduknya Weeey Makin ngangkang Gek kencing, kencing Gue baru masuk sebentar aja Merasa bahwa zoo ini keren banget Lebih keren dibandingkan Singapura Jadi gue gak nyangka bahwa Indonesia Memiliki zoo yang sekeran ini Gitu loh Gue liatnya aja pegel banget nih lehernya Tidur sampe kepalanya ke belakang Ke belakang badannya coy Burung burung apa yang Perhatian sama binatang lain Kenapa pelikan Burung pelikan Pelikan Kan dia pelin Binatang apa yang paling berbahaya Racun Ini emang Ini emang gak mungkin Ini dragon ini Naga Toothless lah Kayak jaguar deh Kucing jaguar Ini gajah deh Aku bener Soalnya keliatan matanya lebih wise Kalo kata Lestia Gajah itu saudaranya Iko Iko wise Gajah wise Apakah ini? Apakah ini? Ini Apakah Si Chelsea tuh saking pengen Disandingkan dengan DP Dia sampe ngikutin DP loh Ada satu couple baru Dan Aku banyak banget Berarti Chelsea ada nama baru Kata Gunto Yaitu CP Chelsea Simba itu apa? Simba itu kayaknya singa deh Simba Bukan si emba Simba itu dirumah Belain CP Belain CP Gajah ngomongnya Nice try Ya guys sekarang kita udah sampe Di Pasar Apu Oh no Oh my god disalah Pertah Gak apa nanti dia minta maaf pas lagi di mobil Oh Nanti aku gak maafin Kata maafnya kan you are here Kalo kataku you are here Bagaimana kah ekspresinya DP? Anjir Baru sebentar disini aku udah makan banyak banget Parah Hmm Tapi kayaknya tahu petis tuh adanya Di banyaknya di area Surabaya aja ya Biasa tahu gitu Kan di Jakarta sama Bandung Banyaknya tahu the drop Selamat datang di penerbangan Surabaya Bang jadi ini pesawat presiden dari tahun berapa ini? Untuk konsernya ini dibikin kayak pesawat RI 1 sekarang Oh Yang sekarang Oh ini replika pesawat kepresidenan yang sekarang guys Keren banget ruangannya Wah Enak sih ini pesawatnya Kayaknya gue gak mau pulang deh Wah ini tempat duduknya guys Baik guys jadi ini ruang makan presiden Uang makan yayanya keren banget Keren banget guys Parah Parah Ini kayak Universal Studio Cuman di Indo dan keren banget Kota Amerika ini sekarang kita guys Keren banget Jadi buat pecinta mobil Harus banget ke sini ya Karena banyak mobil-mobil antik Iya Jadi orang lagi mau green screen Namanya Hollywood Action Star Kita lihat hasilnya kayak apa ya Oh Wow Politi 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 Lihat belakang Dreh Ketakutan Dreh 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 Ada dia Dreh 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 Ya guys sekarang kita mau makan bakso Arif Katanya ini enak banget Ini bakso yang ada di Kota Batu Jadi bakso nya tuh lembut banget Dan wangi banget Dan kuahnya semuanya berasa banget Menurut gua disini kurangnya sambelnya kurang penus Jadi kalo dingin-dingin makan bakso itu udah paling cocok guys Gak tau kenapa iya gak Sekarang kita mau menuju makan bebek Xinjai Wah guys ini imba banget guys Ini tuh enak-enak banget Bebeknya tuh garing banget Kalian bisa lihat betapa nikmatnya Terus ada ampla Wah aku tetep suka yang hari pertama Serius Lebih suka yang koki tuh Soalnya ini kayak berminyak banget Terus lebih Keras Gua paling suka bebek disini Gua lebih suka dari padinya yang Insya Disini pokoknya dari pada yang kemarin Limau Lebih gurih Pokoknya ini the best banget Sampai ini sambel manganya guys Itu enak banget Terus lebih banyak Tengok udah diantakan Tengoknya udah diantakan Menurut gua Yaけど Jangan kayak Kita rasanya tuh gak serau manis jadinya gitu Satu makanan ini tuh ada wangi udang, ada wangi kerang, wangi kepiting, wangi toge Jadi tuh mungkin rasanya aneh, tapi enak Jadi selain disini ada kepiting, disini juga biasa yang terkenal burung darah goreng Burung darahnya enak banget guys Kulitnya crispy gitu, lalu tagingnya tipis-tipis gitu Jadi bagi yang suka gerogotin ayam, enak-enak Awal-awal emang rasanya agak aneh, karena emang belum pernah makan kepiting kayak gini Tapi lamanya tuh enak banget, dan kalian harus banget coba ini Masuk banget Oke guys, jadi sekarang kita udah di bandara Sedih banget udah harus pulang, padahal kita masih belum explore banyak banget Thank you buat rasa hokal undang-undang kita Dan juga buat host kita yang selamanya menemani kita Thank you yang udah nonton Jangan lupa like, comment, dan subscribe Bye-bye See you See you Surabaya Surabaya asik Tapi, kurang lama Tapi, kurang lama